Pelantikan belasan pengurus Makin Manado berlangsung di kelenteng Kongsi Miao dibuka dengan pelaksanaan ibadah bersama yang dipimpin oleh Ketua Matakin Sulawesi Utara, JS Riano Bagi. Ketua Umum Dewan Rohaniawan, Pengurus Pusat Matakin XS Buditanu Wibowo menyampaikan harapannya kepada pengurus Makin Manado yakni untuk memina umat konghucu yang ada serta harus berkontribusi untuk daerah terlebih khusus kota Manado di mana sikap toleransi umat beragama saling mengenal harus diprioritaskan. Yang bisa membina ke dalam tentu harus bisa menjadi umat yang berkontribusi buat daerah, buat masyarakat setempat dan juga bisa menjaga keakrapan karena kan Islam sendiri juga mengatakan kan manusia diciptakan bersuku-suku untuk saling mengenal demikian juga pengurus mengajarkan agar setiap umat sadar bahwa di 4 penduru lautan di seluruh dunia itu saudara. Harapan bisa membina umat dan tentu saya berharap bisa berkomunikasi dengan pimpinan agama yang lain dan saya berharap tentu diteruskan kepada komunikasi antara umat beragama untuk menjaga kondisivitas di kota Manado. Sementara itu Ketua Makin Manado periode 2022 hingga 2026 Henche Jelintong yang baru saja dilantik membeberkan sejumlah rencana program kerjanya di mana Makin Manado akan melakukan kunjungan membenahi sejumlah tempat ibadah serta bersilah turami dengan organisasi pemeluk agama yang lain dengan tujuan untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Program pertama pembendahan tentang rumah ibadah terus individu per individu umat terus program berikutnya adalah kunjungan ke tempat-tempat ibadah termasuk dari kekirisan katolik, protestan, hindu, buddha, muslim untuk tujuannya untuk menjaga kerukunan beribadah di Sulawesi Udara, khususnya di Manado. Harapannya selain meminah umat Kongucu, berharap pengurus Makin Manado juga harus berkontribusi bagi daerah, saling mengenal satu sama yang lain agar tercipta keakraban, di mana Kongucu juga mengajarkan di mana umat sadar di empat penjuru lautan seluruh dunia itu saudara. Aldi Paskol, Kompasivi Manado, Sulawesi Utara.